Gelang Kemalajilid 18. Sungguh Tololomet HWLi sambil mengepal Tinju dan Siong Ek yang berdiri di sampingnya juga merasa khawatir sekali. DLA sudah merasakan betapa lihai lawan itu dan kini Tian Li berani mati sekali mencoba untuk melawannya. Akan tetapi, kalau bagi orang lawan kelihatan Tlan Li seperti orang Tolol yang lari ke sana sini, bergerak terhuyung dan mengelak sedapat mungkin, bagi Kot Beng KWI makin lama suara tawanya semakin berkurang karena dia merasa aneh sekali. Pemuda itu mengelak dengan kacau, akan tetapi goloknya tidak pernah mampu menyentuhnya dan ketika sekali dua kali ujung tongkat pemuda itu menangkis dengan gerakan yang amat kaku, dia merasa betapa tangannya yang memegang golok tergetar hebat dan terasa amat panas. Sementara itu, ketika Soekin melihat betapa Tian Li dapat mengelak dari sambaran golok itu, dia pun merasa heran. Jelas sekali gerakan Tian Li bukan gerakan silat, hanya berlomcatan seperti kanak-kanak bermain tali, akan tetapi sampai belasan jurus dia dapat menghindarkan diri dari semua bacokan itu. DLA lalu mencoba untuk memberi petunjuk berdasarkan ilmu tongkat yang selama beberapa bulan ini dilatih oleh Tian Li. Ketika meihat lowongan, dia berteriak, pukul kepalanya dari kiri mendengar bentakan ketua Kim Lyong Pang itu, otomatis si raksasa Bopeng menggerakkan golok menangkis ke arah sebelah kiri kepalanya. Akan tetapi ternyata Tian Li bukan menghantam ke kiri kepalanya, melainkan menghantam ke bawah, ke arah kaki kanannya. Tak tulang kering raksasa itu bertemu dengan tongkat sehingga mengeluarkan bunyinya ring. Dan aneh. Bagi semua orang, tentu tenaga pukulan Tian Li itu tidak ada artinya karena pemuda itu tidak memiliki tenaga Sinkeng yang kuat, Akan tetapi kenyataannya, si raksasa itu mengeluarkan suara mengadu dan berloncatan dengan sebelah kakinya karena kaki kanannya terasa seolah-olah remuk. Nyerinya bukan alang kepalang. Terdengar serakan. Para anak buah Kim Lyong Pang kini bersorak. Biarpun mereka bingung bagaimana pemuda itu mampu menandingi si raksasa dengan gerakan ngawur, Akan tetapi melihat kaki raksasa itu terkena pukulan sehingga Dayal mengaduh-aduh, tentu saja hati mereka semua menjadi gembira. HW Li membelalakan matanya, demikian pula Siong Ek. Bahkan So Kin memandang tanpa berkedip. Apa yang terjadi? Dia sendiri tidak mengerti mengapa begitu. Apakah sebetulnya raksasa itu sama sekali tidak becus? Akan tetapi muridnya Siong Ek, tadi dikalahkannya. Dan ketika dia memberi petunjuk kepada Tian Li, pemuda itu salah menggerakkan tongkatnya, ngawur tidak karuhan. Akan tetapi, kini raksasa itu memutar goloknya dengan semakin dasyat karena dia sudah marah sekali. Dan Tian Li berloncatan seperti tadi. Melihat lowongan lagi, So Kin memberlah ba-aba dengan cepat. Tiga kali totokan ke arah kaki memang dalam ilmu tongkat itu ada satu jurus yang menotok ke arah kedua kaki secara bergantian dan berturut-turut sebanyak tiga kali. Tian Li menurut anjuran supeknya, tongkatnya ini luncur ke bawah. Raksasa bermuka bopeng itu cepat meloncat ke atas sambil melintangkan gagang goloknya untuk menangkis. Akan tetapi tiba-tiba tongkat itu membalik, bukan menyodok ke arah kaki melainkan menyodok ke arah kepala. Duk-duk-duk kini dahi raksasa itu menjadi korban sodokan ujung tongkat dan seketika tumbuh tiga telur berjajar pada dahi itu, kembali kot bengkawi mengadu dan tangan kirinya mengelus dahi yang bejol-benjol besar itu. Tepuk sorak meledak menyambut hasil ini dan sejenak raksasa bermuka bopeng itu terhuyung ke belakang. Tian Li masih bersilat dengan tongkatnya, persis kalau dia berlatih. Soekan terheran-heran. Jelas Tian Li ngawur, akan tetapi mengapa malah berhasil? Hwe Eli bertanya kepada Siong Ek dengan heran, Su Heng, apa yang terjadi aku tidak mengerti, Sumoy? Mungkin hanya kebetulan saja kata pemuda itu dan dia menonton dengan metel, tak pernah berkedip, terheran-heran bagaimana kini raksasa itu mudah saja terkena pukulan Tian Li sedangkan pedangnya tadi tidak pernah dapat mengenai lawan. Akan tetapi kot bengkawi sekarang mengerti. Dia tahu akan kesalahannya. Dia terlalu mendengarkan apa-apa yang dikeluarkan sopangcu sehingga dia menjaga bagian yang disuruh serang, padahal murid yang ketololan itu menyerang sebaliknya. Kalau tadi disuruh menyerang kepala yang diserang kakinya, sebaliknya disuruh menyerang kaki yang diserang kepalanya. Maka dia sampai kecurian. Kini dengan kepalanya terasa berdenyut-denyut, kakinya masih ngilu, dia menyerang lagi dengan buas. A. Saking buasnya serangan itu, Tian Li sampai berloncatan, berguling dan jatuh bangun, akan tetapi anehnya, golok itu tidak pernah mengenai tubuhnya. Seolah-olah raksasa itu merasa ragu dan setiap kali goloknya menyambar, selalu ditahannya di tengah jalan, sokan semakin heran. Apakah raksasa itu merasa malu untuk melukai Tian Li, ataukah teringat akan ancamannya tadi sehingga tidak melanjutkan serangannya. Sama sekali dia tidak tahu bahwa setiap kali golok itu menyambar dekat, ada semacam hawa yang menolaknya dari tangan Tian Li ke arah senjata itu yang membuat gerakan golok itu menjadi tertahan. Kini Tian Li meloncat bangun lagi dan berusaha menyerang dengan tongkatnya. Kembali sokin melihat lowongan dan berteriak, serang kepalanya kini raksasa itu tidak mempedulikan teriakan sopangcu. Dia membiarkan saja kepalanya terbuka dan menggunakan golok melindungi kakinya. Tian Li menggerakkan tongkatnya dan tak 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 tiga kali berturut-turut tongkatnya menghantam kepala raksasa itu, mengenai ubun-ubunnya. Raksasa itu terkulai dan roboh pingsan. Tepuk sorak bergemuruh menyambut kemenangan ini. Bahkan ada anak buah Kim Lyong Pang yang berlomcatan dan menari-nari, ada pula yang melontarkan topinya ke atas, ada yang saling berpelukan dengan kawan sendiri. Sementara itu, Su Heng dari Kot Beng KWI menjadi marah sekali. Dia menghampiri sutenya yang pingsan, menepuk pundak dan tengkuknya dan raksasa itu sulman. Dia bangun, menghtiang goyang kepalanya yang pening, lalu bangkit berdiri dengan nanar. Melihat Su Heng dari raksasa itu yang tinggi kurus mi mandang ke arah Tlan Li yang masih berada di situ dengan pandang mata penuh kemarahan, seukan lalu memang gil Tian Li. Tian Li, kesini engkau Tian Li menghampiri supeknya. Kebetulan sekali engkau menang. Engkau telah berjasa dan cepat pergilah ke belakang, jangan memperlihatkan dirimu bisik supek itu yang khawatir kalau-kalau dua orang itu marah dan mengancam keselamatan Tian Li. Baik, supek, Tian Li lalu menyerep tongkatnya masuk ke belakang rumah, disambut oleh anak buah Kim Lyong Pang yang memuji-muji keberaniannya. Tak seorang pun mengira bahwa kemenangan Tian Li itu memang karena kepandayan, melainkan karena kebetulan dan keberuntungan. Akan tetapi mereka harus mengakui keberanian Tian Li yang luar biasa. Sementara itu, Su Heng dari Kod Beng Kwei lalu berkata kepada So Kian dan suaranya terdengar besar parau, tidak sesuai dengan tubuhnya yang tinggi kurus. So Pang Chu, Su Tegu telah dikalahkan secara tidak wajar oleh mulimu. Sungguh penasaran sekali So Kian maju menghampiri si tinggi kurus dan dia berkata, muridku memang bodoh, akan tetapi sudah jelas bahwa sutemu kalah. Mengapa tidak wajar, Heng? Jangan mengira kami bodoh, Pang Chu. Engkau telah memberi petunjuk kepada muridmu, dan itulah yang tidak wajar. Kekalahan suteku adalah tidak adil dan sekarang aku mewakili Sute untuk menantang Kim Lyong Pang dan yang merasa memiliki kepandayan boleh maju. Sobat, sebelum kita bicara tentang pertandingan, boleh kami mengetahui siapakah Sobat ini? Aku seorang Su Heng dari Kod Beng Kwei, dan orang menyebut aku Tian Lo Kwei, setan tua dari langit. Kalau engkau sender yang hendak maju, kebetulan sekali, Pang Chu. Aku sudah lama mendengar kebesaran nama Kim Lyong Pang dan aku enggan untuk bertanding dengan murid-muridmu yang belum berpengalaman, Tian Lo Kwei. Sebelum kita lanjutkan, aku hendak bertanya kepadamu, apakah engkau tahu apa sebabnya sutemu memusuhi kami apalagi, untuk membalas kekalahannya yang pernah terjadi secara tidak wajar. Sekarang dia kalah lagi secara tidak wajar pula. Aku menjadi penasaran sekali. Kalau engkau mengatakan kekalahan itu wajar, suruh murid Tololmu tadi maju melawan Kutian IOKwei, ketahuilah bahwa kami mempunyai perusahaan pengawal barang. Ketika anak buah kami sedang mengawal barang, kami dihadang gerombolar perampok yang dikepalai oleh Kod Beng Kwei ini. Apakah engkau hendak membela para perampok sopangcu bentak raksasa muka bopeng yang sudah agak pulih rasa nyeri di dahi dan kakinya? Kedatangan kami sekali ini tidak ada sangkut pautnya dengan perampokan, melainkan dengan mengadu kepandaian secara jujur dan adil. Katakan saja engkau berani tidak melawan suhengku. Hahaha, aku Kim Leong Pangcu tidak pernah menolak tantangan dari manapun juga datangnya. Tentu saja aku berani menghadapinya F. Kalau begitu, bersiaplah, Pangcu kata Tianlo Kwei sambil mencabut pedangnya. Sutenya lalu didorongnya supaya beninggir dan kini kedua orang itu sudah saling berhadapan. So Hwe Eli mencabut pedangnya dan memberikan pedangnya itu kepada ayahnya yang keluar tidak membawa pedang. So Hwe Eli menerimanya dan kini kedua orang lawan itu saling berhadapan dengan pedang di tangan. Tianlo Kwei, aku sudah siap melayanimu. Mulailah So Hwang Pangcu, lihat pedang kakek tinggi kurus itu mengelebatkan pedangnya dan terdengar suara berdesing nyaring. Diam-diam So Hwe Eli terkejut. Hebat ilmu pedang orang ini, pikirnya. Dapat menggerakkan pedang sehingga mengeluarkan suara berdesing seperti itu saja sudah membutuhkan tenaga Xin Keng yang amat kuat. Dia pun berhati-hati dan ketika pedang lawan datang menyambar, dia pun mengelak dan membalas dengan sabetan pedangnya yang juga dapat dilakan lawan. Kembali pedang Tian Lo Kwei menyambar dan sekali ini, untuk mencoba tenaga lawan, So Keng menangkis dengan pedangnya. Teranggat, teranggat, ibunga api berpijar ketika dua pedang bertemu dua kali dan So Keng semakin yakin bahwa lawannya memiliki tenaga yang dasyat sekali. Dia hanya dapat mengimbanginya. Mereka segera terlibat dalam pertandingan pedang yang seru. Kalau tadi pertandingan antara raksasa muka Bopeng melawan Tian Li merupakan pertandingan yang lucu, sekarang pertandingan antara kedua orang ini sungguh menegangkan sekali. Bahkan Hwe Eli sendiri mengepal tinju karena ia pun mengenal ilmu pedang yang hebat dari si tinggi kurus itu. Mereka berdua bersilat dengan gerakan cepat sehingga yang nampak hanya gulungan dua sinar pedang yang saling melibat dan saling mendorong. Sementara itu, Tian Li tiba di Estal Kuda dan di situ telah berdiri Liu Cheng. Eh, Cheng Moi, engkau berada di sini? Tanya Tian Li. Aku dilarang keluar oleh paman, satu akan tetapi aku tadi mengintai dan melihat engkau menangkan pertandingan, Liko. Engkau, engkau, hebat sekali. Aku bangga kepadamu, Liko. Wajah Tian Li berubah merah dan jantungnya berdebar. Airh, aku menang hanya kebetulan saja karena supek membantu memberi petunjuk, Cheng Moi, tidak, Liko. Bukan itu yang mendatangkan kagum dalam hatiku dan bangga kepadamu. Akan tetapi keberanianmu. Bahkan Su Heng Sung Ek saja kalah dalam waktu pendek, namun engkau berani maju. Itu berarti keberanian yang luar biasa. Sekarang barulah mereka tahu bahwa engkau lebih hebat dari Su Heng, yang ceriwis itu. Ceriwis? Apa maksudmu, Cheng Moi? Dia seribu kali menggodaku kalau kami bertemu berdua. Ah, sungguh aku tidak suka akan sikapnya kepadaku, Liko. Kalau sampai Li Moi melihatnya, tentulah akan marah dan bisa salah sangka terhadap diriku, SSTTT. Sudahlah, jangan bicarakan lagi. Jauhkan saja dirimu darinya kalau begitu, kata Tian Li yang sibuk memakaikan pelana kuda yang paling besar di antara semua kuda yang dirawatnya. Engkau mau kemana, Liko Cheng Moi? Sekali ini aku minta kepadamu jangan kau bilang kepada siapapun juga. Aku akan mengacaukan tamu yang membuat ribut itu dengan kuda ini, setelah berkata demikian. Tian Li lalu meloncat ke atas pelana kuda dan tiba-tiba saja kuda itu mengeluarkan ringkik keras dan melonjak-lonjak. Tian Li memegang cambuk kuda, mencoba untuk menahan dan menenangkan kuda itu, akan tetapi makin lama kuda itu makin mengamuk dan berlarl keluar dari istal sambil berlompatan aneh. Melihat INL, Li Ucheng menjadi khawatir dan ia pun melompat ke pinggir dan ketika kuda itu berlari keluar, Lap pun mengikutinya sambil memandang dengan matlah, terbelalak. Kuda yang mengamuk itu kini tiba di pekarangan luar. Minggir. Minggir. Kuda mengamuk berulang-ulang Tian Li berteriak dan kudanya menuju ke arah tempat di mana Tian Lo Kwei masih bertanding pedang dengan serunya melawan Soi Ken. Supek. Minggir. Kuda ini mengamuk, tak dapat dikendalikan teriak Tian Li kepada Soi Ken. Mendengar seruan itu dan melihat betapa kuda itu menubruk ke arahnya, Soi Ken melompat jauh dan menghentikan pertandingannya. Akan tetapi tidak demikian dengan Tian Lo Kwei. Si tinggi kurus ini agaknya marah sekali melihat ada seekor kuda mengganggu jalannya pertandingan di mana dia sudah mulai dapat mendesak lawannya. Dia tidak mau menyikir melainkan menggerakkan pedangnya menusuk ke arah leher kuda. Akan tetapi Tian Li yang mencoba menenangkan kuda itu menggerakkan cambuknya ke kanan-kiri. Hiyo, belang, hiyo, tenanglah, tar-tar-tar. Cambuknya meledak-ledak dalam usahanya menenangkan kuda dan tanpa desengaja cambuknya itu menyambar ke arah tangan yang menusukkan pedang. Tian Lo Kwei terkejut sekali merasa pergelangannya nyeri terpatuk ujung cambuk dan dengan sendirinya tusukannya ke arah leher kuda menjadi gagal. Akan tetapi dia memang seorang yang pemurung dan pemarahlah mempercepat gerakannya dan kembali menusuk sekali inel ke arah perut kuda. Kuda itu berputar-putar dan melonjak-lonjak dan Tian Li menggerakkan cambuknya ke sana kemari dan kembali pedang itu tertangkis cambuk dan Tian Lo Kwei merasa betapa tangannya yang memegang pedang panas. Pedangnya terpental membalik ketika bertemu ujung cambuk yang renangkisnya. Para anak buah Kim Lyong Pang ikut sibuk melihat Tian Li di atas kuda yang mengambuk itu dan mereka mencoba untuk menenangkan kuda. Akan tetapi kuda yang seperti kesetanan itu malah makin ganas mengamuk. Tian Lo Kwei yang merasa penasaran sekali kini menggunakan pedangnya untuk membacok kaki belakang kuda itu. Tian Li kembali menggerakkan cambuknya, diputar sedemikian rupa sehingga dapat menangkis pedang yang membacok ke arah kaki belakang kuda dan pada saat pedang lewat, kaki belakang kuda itu tiba-tiba menyepak ke belakang dan tepet mengenai perut Tian Lo Kwei. Kasihan sekali kakek tinggi kurus itu. Hanya orang yang pernah disepak kuda saja dapat menceritakan betapa hebatnya tenaga kuda menyepak. Tenaganya ratusan kati, apalagi kuda itu sedang marah. Biar pun Tian Lo Kwei sudah mengerahkan sin kangnya untuk menjaga diri, tetap saja tubuhnya terpental jauh seperti sebuah bola dan dia terbanting jatuh sampai bergulingan jauh. Kakek itu tidak terluka parah, akan tetapi perutnya mendadak terasa mulas dan wajahnya menjadi pucat sekali. Dan semua anak buah Kim Leong Pang tertawa melihat kejadian yang lucu itu. Jaguan yang tadi bertanding melawan ketua mereka kena disepak kuda sampai terguling-guling. Merasa bahwa dia sudah tidak kuat melanjutkan perkelahian melawan So Pang Chu yang tangguh itu, Tian Lo Kwei lalu mengajak setenya dengan bersungut-sungut meninggalkan tempat itu. Tian Li masih dengan susah payah mencoba menenangkan kudanya. Seperti seorang penunggang Rodo, dia pun minahan agar tubuhnya jangan sampai dilempar jauh oleh kuda yang kesetanan itu. Pada saat itu, So Kien meloncat ke depan kuda dan menyambar tali di hidung kuda sambil mengerahkan sin kangnya sehingga kuda itu tidak mampu bergerak. Pada saat itu Tian Li berhasil melompat turun dan sungguh aneh, begitu Tian Li melompat turun, kuda itu pun tidak menjadi bina lagi. Wah, terima kasih supek kata Tian Li sambil mengelus leher kuda menenangkan binatang yang masih terengah-engah dan berpeluh itu. Tian Li, kenapa kuda ini tanya supeknya? Entahlah, supek. Tadi ketika saya pasangi pelana dan saya tunggangi untuk dibawa ke anak sungai, dia mengamuk, kata Tian Li. Hahaha, si Belang telah mampu mengusir musuh terdengar banyak anak buah Kim Leong Pang tertawa memuji Tian Li lalu menuntun kuda itu ke istal dan tanpa setahu orang, dia menyingkirkan sepotong batu runcing yang tadi dia sembunyikan dan selipkan di bawah pelana kuda. Batu runcing itulah yang membuat kuda mengamuk karena ketika pelana diduduki, batu itu menusuk punggungnya dan menimbulkan rasa nyari yang hebat. Peristiwa Tian Li mengalahkan Kot Beng KWI dan si Belang menyepak Tian Lo KWI masih menjadi bahan percakapan para anak buah Kim Leong Pang dan sejak ahari itu, semua orang memandang Tian Li sebagai seorang pahlawan. Bukailah karena kepandainya, mi titik komalainkan karena keberaniannya. Akan tetapi soikan bukanlah seorang yang bodoh. Dia memanggil Tian Li ke kamarnya dan diajaknya pemuda itu bicara berdua saja, Tian Li, katakan terus terang sekarang. Engkau adalah seorang pemuda yang menyembunyikan kepandain, bukan? Mengakulah saja terus terang, ah, tidak, tidak. Supek, engkau telah menang melawan Ceoat Beng KWI semua itu berkat petunjuk supek dalam ilmu tongkat penggebuk anjing itu. Uhem, mana ada ilmu tongkat penggebuk anjing adik HWI yang mengatakan bahwa ilmu tongkat itu adalah takau tung, hem, ketika aku memberi petunjuk, engkau sama sekali tidak menurut petunjukku. Ku suruh memukul kepala malah memukul kaki dan sebaiknya dan engkau berhasil. Itu berarti engkau memang telah memiliki ilmu tongkat yang hebat. Tidak, supek. Saya hanya menggunakan akal saja. Karena petunjuk supek DL lakukan dengan teriakan nyaring, saya pikir lawan tentu ikut mendengar pula dan tentu akan menjaga bagian yang supek suruh pukui. Karena itu saya memukul bagelan yang lan, yang tidak terjaga, soakin memandang tajam. Tian Li, engkau bukan murid seorang sakti bukan, supek. Saya hanya mempelajari ilmu silat dahulu ketika masih kekel dari ibu, ya sudahlah, akar tetapi mulai sekarang engkau ikut mengawal barang kiriman, sebagai kusir, supek ya, ya, sebagai kusir. Tian Li lalu pergi ke istal dan setibanya di pekarangan belakang, HWI dan Seng Ek telah menyongsongnya. Mi Roka berdua nampak penasaran sekali dan terutama sekali Seng Ek. Tian Li, engkau menjadi besar kepala karena dapat mengalahkan kot Beng KWI, ya ah, tidak, Kong Chu. Tian Li memang selalu menyebut Seng Ek dengan sebutan Kong Chu seperti yang dituntut darinya oleh pemuda putra jaksa itu. Engkau menang secara kebetulan saja karena suhu telah memberlepetunjuk padamu. Memang benar demikian, Kong Chu. Tian Li merendahkan diri. Akan tetapi engkau dipuji-puji semua anak buah Kim Leong Pang dan sebaliknya aku diejek, seolah-olah engkau lebih liai dariku, buktinya aku kalah dari kot Beng KWI dan engkau menang, ah, jangan dengarkan, Kong Chu. Itu hanya kebetulan saja, tidak, aku harus membuktikan bahwa engkau memang lebih liai dalam ilmu tongkat. Karena itu, engkau harus melayani aku berlatih ilmu tongkat, ingin aku melihat sampai di mana kehebatanmu bermain tongkat, dan pemuda itu ternyata telah membawa dua buah tongkat dan diserahkannya yang sebatang kepada Tlan Li. Ah, tidak, Kong Chu. Mana aku berani tuaku, engkau harus menerima ajakannya. Suheng hanya ingin menguji ilmu tongkatmu, apa salahnya dengan itu kata HWI mendesak. Akan tetapi, Tlan Li mencoba untuk membantah. Tlan Li, kalau engkau menolak berlatih dengan aku, itu berarti bahwa engkau memandang rendah kepada ku. Suheng ek berkata dengan tegas dan mendengar ini, terpaksa Tlan Li menerima sebatang tongkat itu. Diam-diam dia merasa penasaran. Pemuda bangsawan ini, memang sombong dan dia pun, teringat akan keluhan ceng-ceng bahwa pemuda ini sering menggodanya. Biarlah pemuda sombong ini menerima sedikit hajaran, pikir Tlan Li. Baiklah kalau engkau memaksa Kong Chu. Akan tetapi kalau ada tongkat nyasar dan mengenai tubuh Kong Chu, harap jangan marah. Tentu saja kata Siong Ek. Kalau kepalamu kena pukul oleh ku, juga engkau jangan marah. Marilah kita mulai setelah berkata demikian, Siong Ek sudah menerjang dengan serangannya. Tian Li malenkan ilmu tongkat seperti yang diajarkan oleh HW Li. Sebetulnya, Siong Ek tentu saja mengenal ilmu tongkat itu dan dia dapat memainkannya jauh lebih baik dibandingkan Tian Li. Akan tetapi karena gerakan Tlan Li bukan sewajarnya dan gerakan itu adalah dorong tenaga yang luar biasa, maka semua serangannya dapat ditangkis dengan baik oleh Tian Li yang menggunakan ilmu tongkat itu sepenuhnya, tidak memasukkan gerakan lain. Siong Ek merasa penasaran sekali. Sudah belasan kali tongkatnya menyambar, akan tetapi selalu kena dihadang dan ditangkis oleh Tian Li. Setelah lewat 18 jurus dan semua jurus ilmu tongkat itu sudah dipergunakan, Tlan Li merasa cukup. Ketika tongkat Siong Ek menyambar lagi dengan amat dasyatnya menghantam kepalanya, diam-diam dia mendongkol sekali. Serangan yang dilakukan Siong Ek itu bukan berlatih lagi namanya, melainkan serangan sungguh-sungguh yang amat berbahaya. Kalau serangan itu mengenai kepala, dapat membahayakan nyawa. Maka dia pun lalu menangkis sambil mengerahkan sedikit tenaganya. Duk, plak tongkat di tangan Siong Ek yang menghantam ke arah kepala itu membalik dan mengenai kepala Siong Ek sendiri membuat pemuda itu terhuyung dan roboh dengan kepala benjut. HW Li berseru dan cepat menolong suhengnya bangkit berdiri. Siong Ek mengelus kepalanya yang benjut dan benjol. Maafkan aku, Kongcu, kata Tiar Li. Akan tetap Tiang marah malah HW Li. Gadis ini mencabut pedangnya dan membentak. Tuanku, engkau berani memukul suheng? Baik, sekarang aku yang mengajak engkau berlatih. Aku menggunakan pedang dan engkau menggunakan tongkatmu tidak? Siomoy, aku tidak mau. Engkau harus mau. Bukankah tadi engkau sudah melayani suhengku? Nah, bersiaplah, aku ingin mencoba sampai di mana kelihayan tongkatmu. Berkata demikian, HW Li sudah mulai menutar pedangnya dan menyerang. Terpaksa Tiang Li menggerakkan tongkatnya untuk menangkis. HW Li menusuk lagi, ditangkis lagi, lalu membacok, ditangkis lagi. Repot sekali nampaknya Tiang Li menangkisi semua serangan HW Li, akan tetapi makin lama HW Li menjadi semakin penasaranlah yang mengajarkan ilmu tongkat itu kepada Tiang Li, akan tetapi sekarang pedangnya sama sekali tidak mampu menembus pertahanan tongkat pemuda itulah semakin penasaran dan bersemangat. Tiang Li menjadi Serbia salah. Dia meloncat ke sana sini dan menangkis. Gadis ini keras hati darangkuh, pikirnya. Sebelum dapat mengalahkannya tentu tidak mau sudah. Apalagi dia tadi telah membuat song ek terpukul. Kepalanya dan agaknya hal ini membuat HW Li marah sekali. Dia harus dapat memuaskan hati gadis ini kalau hendak menyudah pertandingan itu. Ketika pedang itu menusuk dada, disengaja Tiang Li memperlambat telakan ini dan pedang itu masuk ke bawah ketiaknya dan dijepit dengan lengan kiri L.A.C. Membiarkan kulit lengan kirinya terluka pedang. Aduh teriaknya dan dia terhuyung ke belakang. HW Li terkejut sekali. Demikian cepat gerakan Tiang Li sehinggalah mengira bahwa pedangnya benar-benar menembus dada pemuda itu. Tuaku, kau, kau tidak apa-apa HW Li meloncat mendekat. Tidak mengapa, Li Moi, hanya terluka sedikit pada lenganku, kata Tiang Li, memperlihatkan sebelah dalam lengan kirinya yang terluka berdarah. Legalah hati HW Li, dan hati Tiang Li juga terhibur. Bagaimanapun juga, HW Li bukan seorang gadis kejam yang suka membunuh. Dan pada saat itu muncullah Soe Ken. Melihat tangan Tiang Li berdarah, dia terkejut, apalagi melihat kepala Soe Ngek juga benjol. Eh, apa yang telah terjadi di sini? Soe Ngek, mengapa kepalamu? Dan Tiang Li, kenapa pula lenganmu itu Soe Ngek tidak dapat menjawab dan HW Li juga takut kalau wayahnya marah. Tiang Li yang cepat menjawab, ah, tidak apa-apa, supek. Tadi saya mengajak Lai Kong Cu untuk latihan. Dia menggunakan pedang dan aku menggunakan tongkat. Sungguh, tidak ada apa-apa, benar, ayah. Mereka tadi berlatih, hem, dan Soe Ngek terpukul kepa, lanya dan Tiang Li terluka lengannya. B, benar, ayah, kata HW Li sambil melirik ke arah Tian Li. Supek, Lai Kong Cu melukai lenganku tanpa sengaja dan karena menyesal, dia mengalah dan membiarkan kepalanya sedikit terpukul tongkatku. Akan tetapi tentu saja aku kalah jauh. Kalau dia menghendaki, tentu bukan lenganku yang luka, akan tetapi pedang itu akan menembus dadaku, sudahlah, mulai sekarang kalian tidak boleh bertanding lagi. Mengerti-mengerti, Suhu. Maafkan Teo Chu, kata Siong Ek yang merasa terpukul hatinya. Bagaimanapun juga, tadi dia telah dikalahkan oleh Tiang Li. Tentu saja dia merasa penasaran bukan main. Setelah Soe Keng pergi, Siong Ek sempat berkata kepada Tiang Li, Mungkin dalam hal ilmu tongkat aku kurang latihan, akan tetapi lain kali aku masih ingin mengujimu dengan ilmu pedang sudahlah, Suheng. Kayu ayah mendengarnya tentu akan marah sekali kepada kita. Tuako, jangan engkau mengatakan apa yang terjadi tadi kepada ayah. Awas kau kalau menceritakan. Mari, Suheng, kuambilkan obat untuk kepalamu. Dua orang itu lalu pergi meninggalkan. Tiang Li dan pemuda ini termenung. Hatinya merasa tidak enak sekali. Kalau begini sikap Siong Ek dan Hwe Eli, dia tidak mungkin dapat tinggal terus di situ. Akan terjadi hal-hal yang tidak enak. Dia harus pergi dari situ, mencari suasana baru. Dia harus mencari alasan yang tepat untuk berpamit dari supeknya. Supeknya terlalu memanjakan Hwe Eli dan gadis itu agaknya saling mencinta dengan Suhengnya. Dia tidak ingin membuat mereka terus penasaran kepadanya. Malam itu juga dia menghadap supeknya dan menyatakan keinginannya untuk pergi merantau. Suheng terkejut mendengar ini. Apa? Engkau hendak pergi kemana? Tian Li kemana saja, supek. Saya hendak mencari pengalaman hidup yang baru. Saya ingin pergi ke, ke kota raja atau kemana saja, tidak mungkin. Engkau harus mengatakan yang sebenarnya kepada aku. Apa alasanmu hendak pergi meninggalkan kami? Apakah barangkali Lai Song Ek sudah bersikap tidak pantas kepadamu? Ataukah putriku yang mengganggumu tidak? Tidak, supek. Sebetulnya, ah, terus terang saja setelah terjadi peristiwa pertempuran itu, hati saya merasa tidak enak selalu. Kout Beng KWI dan Suhengnya itu tentu merasa dendam dan marah kepada saya dan tentu mereka akan datang lagi mencari saya. Saya, saya merasa takut tinggal di sini. Ijinkanlah saya pergi, Soheng mengerutkan alisnya. Takut. Tadinya begitu berani menentang bahaya, melawan musuh-musuh yang tangguh dan sekarang mengatakan takut. Kenapa takut? Disinlah ada aku yang akan melindungimu, saya tidak ingin karena saya maka supek bermusuhan dengan orang-orang Kang O. Biarkan saya pergi saja, saya ingin mengunjungi makam ibu. Sejak ibu meninggal dunia, saya belum pernah berkunjung ke makamnya. Ijinkanlah saya pergi, supek, karena pemuda itu minta dengan sangat sok yang tidak dapat menahan lagi. Dia lah menghela nafas panjang. Sayang engkau hendak pergi, Tian Li. Sebetulnya aku berniat untuk menurunkari ilmu-ilmuku kepadamu. Agaknya engkau berbakat baik sekali. Ah, kalau engkau ingin merantau, mengapa engkau tidak mengunjungi adikku? Dia tentu akan dapat menjadi guru yang amat baik untukmu. Siapa adik supek adikku bernama Soetek Bun. Dia bukan murid Kun Lun Pai seperti aku, akan tetapi dia telah merantau sejak kecil dan mempelajari banyak macam ilmu silat sehingga kini kepandainya jauh di atas tingkatku. Dan dia seorang yang memiliki kedudukan tinggi. Tian Li. Dialah yang terpilih menjadi Beng Cu, pimpinan dunia Kang Owi yang dipilih sendiri oleh Kaisar. Dia banyak berjasa untuk Kaisar dan dihormati semua orang Kang Owi. Pergilah engkau kepadanya, Tian Li. Dia tinggi di puncak Hang San. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau murid keponakanku dan aku yang menyuruhmu datang padanya, tentu dia akan menerimamu dengan baik. Terima kasih, supek. Akan saya perhatikan pesan dan nasihat supek.